Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, SIS Kama Waski. Mahfud MD mengumumkan pengunduran diri sebagai Menkopo Hukam pada Rabu 31 Januari hari ini. Pengunduran ini disampaikan Mahfud di sela kampanye di Desa Swastika, Kecamatan Seputi Banyak, Lampung Tengah. Sebagai mana diketahui rencana pengunduran diri Mahfud dari kursi Menkopo Hukam sudah disampaikannya sejak pekan lalu. Pengunduran diri ini untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan. Dan berikut ini kami akan menampilkan penyataan lengkap dari Mahfud MD terkait dengan pengunduran diri ini. Semua pertanyaan yang selalu muncul siang malam sejak tanggal 23 Januari itu kan saya menginformasikan dari Lampung juga bahwa saya membenarkan Pak Ganjar Pranowo bahwa paslon itu supaya mundur termasuk Pak Mahfud. Saya katakan saya memang sudah lama bersepakat dengan Pak Ganjar untuk mundur tapi nunggu momentum. Momentum itu apa? Momentum itu ya satu momen situasi yang tepat dan itu harus disusun melalui pembicaraan-pembicaraan saya dengan Mas Ganjar, dengan partai-partai pengusung yang bekerja sama mengusung Ganjar Pranowo Mahfud, kemudian dengan istana juga. Maka hari ini saya sudah membawa surat untuk Presiden untuk disampaikan ke Presiden langsung tentang masa depan politik saya yang belakangan ini menjadi perbicaraan publik. Dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu dengan Presiden. Tetapi saya bawa terus karena memang surat ini begitu saya diberi waktu langsung saya ketemu langsung saya sampaikan surat ini. Saudara kenapa saya harus mengambil momentum penting untuk menyampaikan langsung ke Pak Bapak Presiden, Pak Jokowi? Karena saya dulu diangkat dengan penuh kehormatan dan kepercayaan. Saya dipercaya oleh beliau dengan sungguh-sungguh dan saya percaya juga kepada beliau bahwa beliau menugaskan saya. Sehingga saya bekerja dengan hati-hati dan insya Allah baik selama 4,5 tahun terakhir ini. Insya Allah baik. Nah oleh sebab itu karena kami diberi tugas dan menerima tugas dengan saling menghormati maka saya tidak akan tinggal gelanggang colong pelayu. Saya akan pamit baik-baik dan saya akan sampaikan surat ini begitu saya diterima, dijadwalkan, diterima oleh Presiden. Presiden ada di luar Jakarta sampai Kamis, saya juga baru akan pulang ke Jakarta Kamis. Mudah-mudahan secepat kami tiba di Jakarta, secepat pula kami bisa bertemu. Kenapa kami sekali lagi harus atau bersikap tidak boleh tinggal gelanggang colong pelayu? Yaitu tadi karena etika, etika itu adalah ekspresi dari moral, etika itu adalah ekspresi dari kejujuran, etika itu ekspresi dari penghayatan keagamaan dan kesantunan budaya. Nah itulah etika makanya saya tidak akan mengatakan apa-apa sebelum saya bertemu kepada Presiden. Saya hanya akan menyampaikan surat singkat saja dengan itu tadi, saya dulu diangkat dengan hormat, menerima pengangkatan dengan hormat. Saya akan pamit dengan penuh kehormatan juga kepada beliau dan saya akan melaporkan, saya sudah selesai. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita saksikan bersama pernyataan dari Mahfud MD soal pengunduran dirinya sebagai Menko Pohukam. Dan menurut Mahfud MD, dirinya akan bertemu lebih dulu dengan Presiden Jokowi Dodo terkait dengan hal ini. Pengunduran diri Mahfud MD dari Kutsi Menko Pohukam telah disampaikannya jauh-jauh hari, tepatnya di saat acara Tabrak Prof di Semarang, Jawa Tengah pada Selasa 23 Januari lalu. Kemudian pada Senin 29 Januari, Mahfud MD bertemu dengan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Dalam pertemuan itu, Mahfud mengajukan permohonan untuk bertemu dengan Presiden Jokowi. Ditemui di Cerebon, Jawa Barat pada Selasa 30 Januari, Mahfud menerangkan soal langkah politiknya. Menurut Mahfud, sebagai Menteri yang diangkat Presiden Jokowi, maka dirinya harus memberitahu langkah politik yang diambil. Selain itu, dirinya ingin menjaga integritas dan etika seorang Menteri kepada Presiden sebagai Kepala Negara. Kemudian Mahfud juga menyinggu posisinya kini sebagai cowok pres dari Ganjar Pranowong. Mahfud menekankan sikap orang Jawa yang menjunjung etika, sehingga dirinya akan melangkah penuh dengan etika. Selain bertemu Pratikno, Mahfud juga telah bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Sukarno Putri. Sekjen PDI PH Sokristianto menyampaikan, Megawati sudah memberikan restunya pada Mahfud terkait dengan pengunduran diri ini. Ada pun Presiden Jokowi dalam keterangannya pada Rabu 24 Januari di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta, menghargai langkah mundur dari Mahfud MD. Menurut Jokowi, hal tersebut sudah menjadi haknya. Saudara sekalian, saat ini saya berada di Pura Ulundano, Lampung. Saya ada di tengah, Pura ini ada di tengah Danau, Tirta Gangga, Kecamatan Seputih Banyak, Lampung Tengah. Nah, hari ini saya ingin menjawab semua pertanyaan yang selalu muncul siang malam, sejak tanggal 23 Januari itu kan. Saya menginformasikan dari Lampung juga bahwa saya membenarkan Pak Ganjar Pranowo bahwa paslon itu supaya mundur. Termasuk Pak Mahfud, saya katakan saya memang sudah lama bersepakat dengan Pak Ganjar untuk mundur, tapi nunggu momentum. Momentum itu apa? Momentum itu ya satu momen situasi yang tepat dan itu harus disusun melalui pembicaraan-pembicaraan saya dengan Mas Ganjar, dengan partai-partai pengusung yang bekerja sama mengusung Ganjar Pranowo Mahfud, kemudian dengan istana juga. Maka hari ini saya sudah membawa surat untuk Presiden untuk disampaikan ke Presiden langsung tentang masa depan politik saya yang belakangannya ini menjadi perbicaraan publik. Dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu dengan Presiden. Tetapi saya bawa terus karena memang surat ini begitu saya diberi waktu langsung saya ketemu, langsung saya sampaikan surat ini. Saudara, kenapa saya harus mengambil momentum penting untuk menyampaikan langsung ke Pak Bapak Presiden, Pak Jokowi? Karena saya dulu diangkat dengan penuh kehormatan dan kepercayaan. Saya dipercaya oleh beliau dengan sungguh-sungguh dan saya percaya juga kepada beliau bahwa beliau menugaskan saya. Sehingga saya bekerja dengan hati-hati dan insya Allah baik selama 4,5 tahun terakhir ini. Insya Allah baik. Nah, oleh sebab itu karena kami diberi tugas dan menerima tugas dengan saling menghormati, maka saya tidak akan tinggal gelanggang colong pelayu. Saya akan pamit baik-baik dan saya akan sampaikan surat ini begitu saya diterima, dijadwalkan, diterima oleh Presiden. Presiden ada di luar Jakarta sampai Kamis, saya juga baru akan pulang ke Jakarta Kamis. Mudah-mudahan secepat kami tiba di Jakarta, secepat pula kami bisa bertemu. Nah, kenapa kami sekali lagi harus atau bersikap tidak boleh tinggal gelanggang colong pelayu? Yaitu tadi, karena etika. Etika itu adalah ekspresi dari moral. Etika itu adalah ekspresi dari kejujuran. Etika itu ekspresi dari penghayatan keagamaan dan kesantunan budaya. Nah, itulah etika. Makanya saya tidak akan mengatakan apa-apa. Sebelum saya bertemu kepada Presiden, saya hanya akan menyampaikan surat singkat saja. Dengan itu tadi, saya dulu diangkat dengan hormat, menerima pengangkatan dengan hormat. Saya akan pamit dengan penuh kehormatan juga kepada beliau. Dan saya akan melaporkan, saya sudah selesai. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 29 Januari malam. Dalam pertemuan tersebut, Mahfud mengajukan permohonan untuk menghadap Presiden Jokowi. Untuk diketahui, Presiden Jokowi saat ini tengah melakukan kunjungan kerja di wilayah Jateng Diyah hingga Kamis 1 Februari mendatang. Sementara itu, Mahfud MD masih disibukan dengan kegiatan kampanye. Koordinator staf khusus Presiden Ari Dwi Payana di Kompleks Istana Kepresidenan pada selasa 30 Januari mengatakan, hingga kini Mahfud belum menyerahkan surat pengunduran diri. Sementara itu, Mensesnek Pratikno suatu konfirmasi mengenai pengunduran diri Mahfud MD menyatakan, belum tahu agenda dari penghubungan yang dilakukan pada hari ini. Pratikno memastikan, dalam pertemuan pada Senin lalu, Mahfud tidak menyampaikan surat pengunduran diri. Mahfud disebut hanya menyampaikan permohonan untuk bertemu dengan Presiden Jokowi. Sementara itu ditemui di Cerebon pada selasa 30 Januari kemarin, Mahfud menerangkan soal langkah politiknya. Menurut Mahfud, sebagai Menteri yang diangkat Presiden Jokowi, maka dirinya harus memberitahu langkah politik yang diambil. Selain itu, dirinya juga ingin menjaga integritas dan etika seorang Menteri kepada Presiden sebagai Kepala Negara. Kemudian, Mahfud juga menyinggung posisinya kini sebagai jawab pres dari Ganjar Pranowo. Mahfud menekankan sikap orang Jawa yang menjunjung etika, sehingga dirinya akan berlangkah penuh dengan etika. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini, saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!